Welcome to my channel at Dr. Mads, kembali lagi bersama saya di 30 day self healing program jadi selama 30 hari saya akan membantu dan menemani Anda dalam perjalanan menemukan versi terbaik Anda mengalami versi penyembuhan diri nah sebelumnya perkenalkan saya adalah Dr. Mads, saya adalah owner dari Dr. Mads Klinik, Dr. Mads Skincare, dan Format Skincare jadi saya basicnya sebenarnya Dr. Anti-aging, Dr. Aesthetik, tapi memang patient saya salah satunya adalah dalam personal development dan memang saya pun ada background dalam hipnoterapi dan NLP practitioner namun di sini saya akan membantu saya mencampurkan beberapa metode pada saat kita menggunakan 30 hari ke depan namun dengan cara yang mudah, yang simple, dan ini memang terinspirasi banget dari program yang sedang saya jalani yang berjudul 33 hari self purity dari Coach August Alka atau Coach Alka kita panggilnya ya jadi saya mengkombinasikan dengan cara lebih mudah dan jadilah program ini, self healing program 30 hari ya kita langsung saja oke, jadi teman-teman masih belum melihat video sebelumnya tolong ditonton dulu video yang sebelumnya karena akan berhubungan dengan video yang ke satu oke, di video yang kedua ini saya mulai balik lagi kembali kepada konsep jadi konsep sukses itu sebenarnya sederhana bagaimana ada 3 proses yang harus kita jalani yaitu apa? healing, meaning, empowering jadi pada saat kita tidak melewati fase ini maka kita tidak akan pernah bisa sukses disitu karena fase ini tidak bisa dilewati tidak pernah ada orang sukses kalau dia masih menyimpan luka batin tidak pernah juga ada orang bisa mencapai performa terbaiknya dan dia bahagia dengan dirinya kalau masih ada luka batin karena itu fase di awal-awal ini adalah fundamental tentang bagaimana kita mengatasi dalam proses healing yaitu luka batin ini sendiri jadi luka batin ini saya jelaskan ini sebenarnya adalah sebuah proses alamiah yang terjadi dalam hidup kita karena memang pada dasarnya adalah hidup adalah tentang bagaimana kita perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain tapi untuk bisa memberikan input positif kepada pikiran bahwa saudara kita sebenarnya kita hidup dari satu tantangan ke tantangan yang lain contoh kita pada saat lagi dikandungan itu kan dalam kondisi yang sangat aman dan sangat nyaman hangat dan setelah keluar kita nangis ya kan kemudian pada saat kita kecil kita sepasti ditimang-timang dikasih makan dan lain-lain dan semakin dewasa semakin kita harus semakin terus berusaha betul seperti itu karena itu kita masuk dalam satu kondisi ke kondisi yang lain pada saat perpindahan hal seperti ini kita itu harus bertumbuh karena itu luka batin adalah suatu hal yang alamiah yang terjadi dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menjadi hal menjadi pribadi yang lebih hebat kebayang gak sih kalau kita sekarang sedang latihan sepeda dan terjatuh sekali dua kali dan kita itu sudah kabur kira-kira kita bisa gak menjadi kita jago sepeda kan enggak seperti itu jadi di video ini di video kedua ini saya bahas detail tentang luka batin di mana kita harus pahami dulu konsep tentang luka batin itu itu adalah suatu hal yang alamiah terjadi dalam hidup dalam siklus hidup manusia dan itu merupakan sebuah siklus yang membuat kita menjadi lebih hidup ya jadi akhir dari program ini adalah bagaimana Anda benar-benar hidup bukan sekedar hidup ya sebuah quotes yang keren tentang kehidupan adalah what is mean life to you apa sih arti kehidupan buat kamu sebenarnya sederhana hidup is just live atau kita cukup hidup orang gak bisa menikmati hidupnya pada saat dia memiliki overthinking rasa cemas khawatir berlebihan pada sebuah masa depan yang masih belum terjadi pada masa lalu yang sudah terjadi yang gak bisa kita putar ya if you jika kita hidup di masa lalu kita akan hidup dengan penuh ketakutan jika kita hidup di masa depan kita penuh kekhawatiran dan rasa takut namun jika kita hidup di masa sekarang maka kita akan hidup dengan penuh ketenangan tapi teman-teman gak akan pernah bisa hidup dalam masa sekarang kalau masih banyak luka batinnya karena itu dalam 30 hari ini saya akan membantu teman-teman semua untuk bisa hadir utuh untuk menikmati kehidupan teman-teman saat ini present saat ini oke lagi lagi sudah dikerjain belum tugasnya oke jadi yang belum apa namanya yang belum lihat di video ke satu tolong di cek like di video satu kan ada PR dan juga kita ada channel telegram langsung saja itu saya sudah kasih step by step langkah per langkah bagaimana caranya oke jadi hari kedua ini kita mulai melanjutkan kembali jadi teman-teman itu diminta untuk membuat melisting 20 kejadian secara spesifik luka batin anda karena ketika kita tidak bisa mendefinisikan luka tersebut secara detail maka yang terjadi adalah kita gak bisa menyelesaikannya luka tersebut harus jelas pada usia berapa bagaimana kejadiannya emosi apa yang muncul dan bagaimana efeknya kejadian pasca itu oke oke nah kemudian setelah itu pada video kedua ini kita akan melakukan namanya clarity ya kita akan benar-benar jelas ya kita akan mulai melakukan proses sortir klasifikasi oke jadi setelah kita tahu masalahnya apa di listing 20 kita coba mulai mencoba men-sortir secara spesifik secara spesifik sebenarnya apa yang benar-benar kita sadari dari kejadian tersebut oke ambil satu contoh kejadian tersebut contoh seperti kasus saya sebelumnya pada saat usia SD kelas 1 usia 6 tahun saat itu kejadiannya adalah saya dimarahi oleh orang itu teman saya ya dicacimaki yang terjadi efeknya adalah saya sorry seemosi yang muncul adalah kesal kecewa sedih malu malu yang paling besar sebenarnya efeknya saya gagap saya gak bisa ketemu orang saya takut tempat luas seperti itu ya setelah dicatat oke teman-teman coba melakukan mulai melakukan teknik scoring dari 1 sampai 10 10 adalah sangat terasa sekali 5 itu adalah biasa saja dan 1 itu sudah tidak terasa sama sekali kita akan melakukan proses klasifikasi dari masalah tersebut oke teman-teman silahkan dipilih dari 20 itu cek-recek lagi oke nomor 1 kejadian nomor 1 teman-teman ucapkan pada saat usia kelas 1 SD usia 6 tahun saat itu kejadian karena aku dimarahi oleh orang tua teman saat itu emosiku merasakan perasaan malu kesal kecewa dan setelah itu saya menjadi seorang yang pemalu di cek lagi oke kemudian beberapa saat nah kalau ini udah oke karena aku udah gak lagi ada perasaan itu ya 9-10 lah kalau sekarang ya jadi udah gak begitu kerasa di cek oke sip oke saya di buka 9-10 berarti berkurang ya paling cuman 1 ya jadi intensitas makin 10 makin kerasa 5 tengah-tengah kalau 1 itu udah gak keras sama sekali oke ya jadi target di video kedua ini adalah teman-teman setelah mendefinisikan masalahnya teman-teman melakukan clarity kejelasan apakah aku masih merasakan perasaan beban emosi ini atau tidak seperti itu oke oke jadi bener-bener teman-teman harus perhatikan oke sip sekarang coba lakukan proses klasifikasi hal tersebut mulai dari nomor 1 hingga nomor 10 oke sudah sip setelah itu maka teman-teman coba melakukan proses klasifikasi jika masih ragu maka tanyakan 2 kali tanyakan 3 kali oke kemudian jika poin yang di sampingnya adalah hanya 1 maka anda pakai tanda X kemudian jika masih di atas 8 atau di 9 10 maka pakai tanda checklist oke ya dan juga jangan lupa ini nanti di telegram akan dipandu secara detail akan seperti apa oke jadi di video ini adalah saya menjelaskan tentang pentingnya sebuah clarity kita gak pernah bisa merasakan masalah ketika 1 kita gak tahu masalahnya yang kedua adalah kita juga gak tahu clarity kejelasan apakah saya bener-bener masih merasakan perasaan yang luka batinnya atau enggak ya dalam sebuah karena gini kita tuh gak akan pernah bisa menyelesaikan masalah kalau kita itu denial atau kita tidak mengakuinya maka jujurlah sama diri anda sendiri dan itulah pentingnya kita jujur sama diri kita sendiri seringkali kita merasa karena apalagi laki-laki ya kayak saya pribadi sebagai seorang cowok harus kuat ya kan kemudian itu sehingga kita menutupi kelemahan kita yang terjadi itulah yang akan menyebabkan kita buka batin semakin dalam oke so di video kedua ini semoga bermanfaat share kepada teman-teman semua semoga di video ini bisa secara perlahan sabar ya ikutin prosesnya ya secara perlahan kita mulai menggali lebih dalam tentang luka batin anda thank you terima kasih